Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wahibwok 37 channel nah kali ini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan tentang warna kabel dan jalur dan juga fungsi ya dari kiprok Mioc ini ya jadi kebanyakan sebagian pemula ataupun buat pemakai kendaraan Mioc ya biasanya terjadi kabel ya di bagian soket ini ya terbakar hangus dan juga lupa ya jalurnya di bagian mana terkadang kalau sudah hangus semua ya di bagian soket ini bagian soket jadi kabelnya hangus dan tidak bisa membaca kembali ya ataupun memasang kembali dengan membeli soket baru ya jadi disini akan saya perlihatkan jalurnya ya di bagian kiprok Mioc ini ya di biar semua paham dan mengerti dan juga bisa diingat ya gampang dilihat kembali ya jadi enggak usah perlu bertanya-tanya ya cukup disini Bang Bewok akan menjelaskan dan akan memperlihatkan kabel-kabel di bagian soketnya dan juga dan juga warna dan jalurnya ya kemana saja Oke pokoknya disimak terus ya video dari saya semoga bermanfaat dan seperti biasa sebelum saya lanjutkan saya selalu ditemani ini ya kita minum kopi dulu oke mantap guys oke kita lanjut ya Nah disini kiprok Mioc ini ada empat soket yang dengan warna yang berbeda ya dan disini saya akan menjelaskan ada empat warna yaitu merah ya merah ini ada double ya kabelnya ya kuning hitam dan juga putih sebetulnya semua juga hampir sama ya mirip ya jalur-jalurnya tapi kadang berbeda dari warna dan jalurnya ya biasanya ada yang dari sekolnya itu dua lampu eh dua strum dan juga ada yang satu strum ya oke jadi disini Nyoji ini strumnya itu hanya ada satu ya di dari sekolah dan kiprok ini akan membagi menjadi dua ya diprok ini akan menjadi dua nah kalau saya sebut ini namanya halweb ya halweb itu kelistrikan satu jalur yang masih menggunakan putaran dari sekolah dan halweb dan ditambah dibantu oleh haki nah kalau tidak dibantu dengan haki kelistrikanya itu kurang besar ya oke oke paham ya udah dimengerti ya oke selanjutnya saya akan menjelaskan satu satu persatu ya dari warna kabel dan fungsinya apa saja oke ya lanjut disini saya akan mulai dari warna putih ya warna putih ini yaitu jalur dari 10 ya nah disini ada kabel bodinya nah disini ada soketnya 10 berwarna putih berwarna putih berwarna putih ya jadi 10 ini cuma keluarnya ada satu saja 10 plus dan 10 min ya katanya plus dan masa bodi ya cuman ada satu ya lalu lalu masuk ke kiprok kiprok ini membagi menjadi dua pengisian 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 api dan juga untuk ke bagian lampu dan disini ada warna hitam warna hitam ini ini adalah apel masa ya apel masa atau negatif ya dan disini yang kuning ini untuk jalur ke lampu ya oke guys ya saya lanjutkan bali ya disini ada warna merah yaitu untuk pengisian api ya dan disini kuning ini untuk lampu ya Nah untuk jalur lampu ini disini ada pembaginya ya pembaginya tepat di bagian dari sampai warna karet saya r�u telur antara musul yang bisa di lima kode berwarna kode kode berkode kode ini ya nah ini fotonya tepat di bawah sini ya nah dibalikin ini nah disini ada warna kuning lampu malam ya lampu malam yang bagian depannya disini soketnya ya nah soketnya ada tiga kanan dan kiri ya terhubung disini udah dipotong ya dan lanjut pun lanjut ya untuk yang merah ini ini ke aki nah disini ini ada soketnya ya nanti di bagian aki ada soket merah ya pagi ya lalu ke klakson eh ke kunci kontak kunci kontak nah disini ya soketnya sudah diputus sayangnya ya warna merah dan masuk ke warna setelah kamera nanti di kontak on ya kita buka lalu ke warna coklat dan warna coklat ini ada double ya dua ya ini membagi ya untuk membagi bagian ke listrikan keseluruhan dan juga ke bagian ecu dan keseluruhan ya mudah-mudahan pahamnya yang saya sudah jelaskan disini warnanya ya biar kalian nggak lupa takutnya disini semua kosong gara-gara koslet ya dan bingung ini kemana saja jalurnya Oke itu saja dari saya saya siapkan dan banyak Terima kasih semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya Mantap Terima kasih telah menonton!